Selamat pagi Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa kembali bersama saya Ichan Lowlembah dan seperti biasanya kita akan berjumpa selama kurang lebih 2x60 menit dalam perspektif Indonesia Acara ini seperti biasa diselenggarakan berkat kerjasama yang erat antara Populist Center dan Smart FM Network Acara ini juga selain sudah disiarkan di berbagai jaringan radio Smart FM yang sudah anda dengarkan juga disiarkan di berbagai radio grup kramedia lainnya dan di media sosial kami sudah mengudara di 2 aplikasi apa namanya aplikasi ya yang pertama di fanpage di facebook lewat radio Smart FM yang kedua lewat Google Play dan apa satu lagi itu Apple Apple punya apa namanya? IOS Radio Smart FM di Smart FM dot com Radio Smart FM dot com Hari ini kita akan membahas putusan yang barangkali bagi sebagian orang sudah bisa ditebak tapi bagi sebagian orang lagi menyisahkan harapan semoga tidak seperti yang dia bayangkan yaitu dikabulkannya permintaan atau permohonan peradilan atas status tersangka Setia Novanto Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi banyak yang akan kita diskusikan karena ini bukan hanya soal hukum tetapi juga terkait dengan aspek politiknya karena apapun juga Setia Novanto adalah figur politik penting ketua partai yang paling berpengalaman di Indonesia yaitu Partai Golkar dan juga Ketua DPR sebuah lembaga yang bisa membuat undang-undang bersama Presiden sudah hadir empat narasumber dengan kompetensi kompetensi tinggi masing-masing saya perkenalkan pertama kali adalah para penjaga atau pengawal para hakim Ketua Komisi Yudisial Dr. Aidul Fitri Siada Ashari Selamat pagi Selamat pagi Yang kedua kita akan minta tinjauannya dari aspek komunikasi politik yaitu Prof. Dr. Ibnu Hamad Guru Besar Komunikasi Universitas Indonesia Selamat pagi Selamat pagi Ini baru jam 9 Prof. Ibnu sudah mengajar satu jam tadi di kampus Yang ketiga Ini politisi Ketua Partai Golkar Ketua DPP Partai Golkar Andi Haryanto Sinulingga Selamat pagi Selamat pagi Pak Ichan Selamat pagi Pendengar Smart FM Nampaknya santai sekali ini Situasi di Golkar berarti relax ya Last but not least Seorang peneliti Seorang polster Dari SMRC Saiful Mujani Research and Consulting Si Rojudin Abbas PhD Seorang peneliti disana yang juga Anda Direktur Research Selamat pagi Selamat pagi Tentang keputusan Hakim Atau begini Kita mulai dengan Di masyarakat kan Merasa putusan ini Sudah akan membebaskan Membebaskan secara fanto Dan kan segini Walaupun sebenarnya Yang diperiksakan Prosedurnya Atau gimana Dan kenapa pakai satu hakim ya Ini pertanyaan sangat awam nih Terima kasih Pembang Ichan Pertama Para peradilan ini kan sebenarnya Bukan proses peradilan Ini bukan proses Sebelum peradilan Jadi kalau kita baca QHAP itu Ini hanya memeriksa Dan memutus Tidak mengadili Jadi aspek formalnya saja Hanya menguji tentang Legalitas Kalau memenuhi Sesuai dengan putusan MK Pernetapan tersangka Kemudian Sampai Intinya pada proses penyedikan Nah Dalam kasus Kemudian kedua Kenapa satu hakim Karena ini sebenarnya bukan proses Peradilan dalam pengertian Judisial Memutus Memeriksa Mengadili Jadi tidak masuk pada pokok perkara Hanya aspek legalitas Tentang Penetapan tersangka Dalam kasus ini ya Dalam kasus ini Penetapan tersangka Nah karena itu Jadi tidak ada kebukitan Memang tidak Tidak ada proses pemeriksaan Yang ini kan tadi Bukti-bukti segala macam Dia hanya memutuskan Apakah ada bukti permulaan Dan kalau menurut putusan MK Minimal dua Berdua itu dari Alat bukti yang tersedia Bisa saksi Bisa bukti tertulis Bisa yang lain Nah Persoalannya Apakah putusan ini Seperti di masyarakat Apakah putusan ini Terasa Adil atau tidak Ini soal legalitas saja sebenarnya Jadi kita belum menentukan Apakah ini adil Dalam pengertian Karena tidak mengadil Apakah adil Menurut bukti Dia melakukan perbuatan korupsi Atau tidak Ini belum masuk ke wilayah situ Jadi ada dua kemungkinan ini Kemungkinan pertama KPK Dalam hal ini penyedih KPK Dia tidak cermat Ketika menetapkan Pertama kali Ketika menetapkan Status tersangka Jadi Bisa jadi pada saat Putusan Pada saat penetapan Status tersangka itu KPK belum menemukan bukti Atau menggunakan bukti Yang tidak tepat Atau kedua Bisa jadi hakimnya Jadi ada dua kemungkinan Kita coba mulai dari Diskusi yang saya Dapatkan di beberapa Ruang diskusi Maya Yang saya ikuti Itu Terbelah pada dua Tadi perasaan Adil Tetapi yang Bicara secara teknis Hukum mengatakan Bahwa memang Dalam hal ini KPK Lemah Untuk tidak mengatakan Ceroboh Misalnya Dalam undang-undang Kuhab Kalau tidak salah Seorang ditersangkakan Berdasarkan penyidikan Pada tahap penyidikan Tetapi Undang-undang KPK Membolehkan pada tahap penyelidikan Bisa gak kita katakan Di depan hakim ada dua buku Buku Kuhab Dan buku undang-undang KPK Dia memilih Kuhab Dan itu tidak bisa disalahkan Atau bagaimana? Ya itu sudah masuk pada ranah pertimbangan hakim Sebenarnya Jadi dalam kapasitas saya Sebagai Maksudnya boleh gak Kalau ada Atau kita katakan gini Ya undang-undang yang ada di kita ini Dalam soal ini Ada alternatif gitu Kalau kita melihat Apa yang Digunakan sebagai dasar Dari proses penyidikan itu Itu undang-undang Kuhab Kemudian undang-undang KPK Dan putusan mahkamah konstitusi Karena untuk Penetapan tersangka ini kan Penetapan status tersangka ini Dasarnya sebenarnya bukan Mata-mata pada Kuhab Karena dalam Kuhab kan tidak ada Tapi pada putusan mahkamah konstitusi Yang diawali adalah putusan Sarpin waktu itu Jadi Kalau kita lihat Apa yang dilakukan oleh hakim Kami belum memeriksa Karena memang ini Sudah ada laporan ke kami Untuk melakukan pemeriksaan Kami belum memeriksa Apakah memang Dari segi pertimbangan Sudah baik Sudah layak Atau memang Ada soal lain di luar Proses persidangan Yang mempengaruhi putusan hakim Ini yang belum kita Apa Dapat pastikan ya Karena Ada dua kemungkinan Kemungkinan pertama Hakim itu memang Pada saat mengambil pertimbangan Hakim tidak cermat juga Bisa juga begitu Tapi kami belum Belum bisa memutuskan Atau kedua Hakim Kedua bisa jadi Ketidak cermatan itu Dipengaruhi oleh Faktor di luar Pengadilan Misalnya Ada dugaan Hakim Kena swap Misalnya bisa saja Tetapi Ini tidak bisa diputuskan Tidak bisa di asumsikan Sampai sekali Sebelum melakukan pemeriksaan Ya kalau Hakimnya Tiga Misalnya kan Dia bisa berdiskusi Walaupun dia tidak memeriksa Tersangka Atau Sebenarnya Hakim tunggal itu Bukan sesuatu hal yang Yang apa Yang tidak lazim Pada hakim Pada Kasus-kasus Tipiring Misalnya pada saat Apa Itu biasa Hakim tunggal Nah ini sebenarnya Hakim tunggal seperti ini Di mahkamah konstitusi Misalnya Atau di berapa Di pengadilan Di PT UN Itu ada proses dismissal Itu hakim tunggal Karena dia hanya menentukan Sah atau tidaknya Apa Status hukum Seseorang Belum pada proses pemeriksaan Nah yang Biasanya yang jadi masalah itu Ada empat kali kan KPK kalah gitu Ada empat kali KPK kalah Kasus Kasus Bantan Wali Kota Makassar Di Alham Arief Serajudi Hadi Purnomo Budi Gunawan Budi Gunawan Dan ini Sebenarnya kalau-kalau dihitung Semuanya nama besar Semuanya nama besar Nah itu soal lainnya Saya tidak ingin masuk ke situ Dan dalam kasus ini Ada banyak kemungkinan Yang bisa kita lihat Misalnya KPK nya memang bisa ceroboh Bisa misalnya pada saat Kasus ini Kasus ini bisa jadi Dia menggunakan Bukti yang lain Karena kalau kita lihat Di pengadilan itu kan Di proses pra-peradilan Buktinya kan banyak sekali Orang akan melihat Buktinya banyak Tetapi kenapa Tidak Tidak diputuskan Tidak Tidak ditolak Tidak ditolak Ya tidak ditolak Bisa jadi karena Bukti yang ditampilkan Sebenarnya bukan bukti Pada saat penetapan Sebagai tersangka Jadi itu bukti-bukti Yang sebenarnya Ditemukan Setelah penetapan Tersangka Bisa jadi begitu Atau bisa kasus lain Tapi hukum kan Tidak boleh begitu Harus teratur Oke Itu tadi suara Ketua Komisi Yudisyal Dr. Aidul Fitri Siada Ashari Ketua KAI Sepengetahuan Anda Ada nggak Prosedur khusus Namanya ini Hakim Tunggal Prosedur khusus Dipakai oleh Pengadilan kita Untuk menempatkan Hakim jenis apa Yang akan memimpin Atau membacakan Atau memutuskan Perkara seperti ini Dan ini Tadi kan Biasanya Untuk tipiring Tindak Bidana ringan Ini saya kira Peradilan Tidak bisa disebut ringan Tapi karena prinsipnya Sebenarnya Ini memang peradilan Yang Tidak melakukan Proses pengadilan Proses adjudikasi Jadi karena itu Pada dasarnya Karena hanya menyangkut Legalitas Maka Dalam Apa Di banyak tempat Dan memang ini Mengacu pada proses Pada Tradisi Anglo-Saxon Yang umumnya Satu juga Ini kan HBS Corpus Pada dasarnya Jadi bagaimana Dulu di Inggris Ini muncul Sebagai sebuah Cara untuk Melindungi Hak Warga negara Agar tidak Ditangkap Sewenang-wenang Agar tidak Ditetapkan Sebagai tersangka Sewenang-wenang Nah model Seperti di Inggris Atau dalam Sistem Anglo-Saxon Ya hakim satu Hanya disana Penetapan Bersalah atau tidak Umumnya Dengan melibatkan Juri Masyarakat Jadi kalau Tetapi pada saat Penetapan HBS Corpus Biasanya Satu Hakim itu Tapi Betul-betul Sebelum Ke Persidangan Ya hakim itu Sendiri yang Berdialog dengan dirinya Dia hanya Menguji aspek Juridis saja Bukan bukti-bukti Faktual Aspek juridis Jadi memang Seperti analisis Namanya aspek juridis Apakah itu Administratif Atau Fakta-fakta Kan tetap Membutuhkan Interpretasi Ya Tentu ada Interpretasi Dan itu Biasa saja Dan itu kemenangan Hakim Kemandirian Hakim Jadi Pada Saat Hakim sudah Memutuskan Mempertimbangkan Memutuskan Itu ada prinsip Pro Res Yudicata Pro 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 Proveritat Habitus Yang Pada prinsipnya Pada saat Dia sudah Mempertimbangkan Memutuskan Benar Atau Salahnya Sudah diterima Saja Kecuali Sudah ada Putusan Apalagi Ini sebenarnya Hakim Sudah 4 kali dilaporkan Ke Komisi Judisial Pada tahun 2014 Ini pada saat Sebagai Hakim Purwakarta Di Purwakarta Kemudian Pada tahun 2015 Pada saat Sebagai Hakim Di PN Depok Lalu pada tahun 2016 Ini Pra-peradilan Juga Di Jaksel Tapi semuanya Memang tidak Dinyatakan Tidak terbukti Melakukan Pelanggaran Kode Etik Lalu yang terakhir Kasus Yang sekarang Jadi kasus Pak SN Dan Kalau tidak salah Juga ada Yang Kasus Jadi 5 ini Ada kasus Perdata Di PN Jakarta Masih dalam Proses Pembahasan Jadi 3 Kalau ada Laporan Kaya akan Memeriksa Ini juga Ya kita akan Memeriksa Termasuk SN Ini kan sudah Masuk Pak Kaya Sudah masuk Hanya proses Kaya melakukan Pemantauan Hanya pada saat Pemantauan Kita tidak Boleh memberikan Opini Apapun Karena akan Mempengaruhi Kemandirian Hakim Nah setelah Selesai Baru Setelah selesai Baru kita periksa Putusan Pertimbangan Dan seterusnya Dan melihat Lingkungannya Apakah memang Ada aspek-aspek Yang kita sebut Sebagai Perilaku Murni Misalnya Apakah Hakimnya Tidak imparsial Apakah ada Pengaruh Dari pihak luar Ini memang Kita jadikan Sebagai prioritas Dan Sangat penting Buat kami Karena Mau tidak Harus diakui Bahwa Kasus ini Tendensi Politiknya Tinggi Sehingga kita Sebenarnya Menjaga Agar Pengaruh Politik Tidak Sampai Mempengaruhi Kemandirian Hakim Dan dalam Perputusan Peradilan Yang mengalahkan KPK Kan Empat-empatnya Melibatkan Pejabat Politik Ya Atau punya Implikasi Politik Saya ke Pak Andi Sidolingga Orang Diantara Kita Berlima Disini Yang paling Dekat Dengan Pak Setia Novanto Beliau Adalah Ketua DPP Partai Golkar Di Golkar Diterima Sebagai Kabar Baik Atau Setengah Baik Atau Ada Yang Bila Saya Begini Teman Saya Bilang Ini Kemenangan Setia Novanto Tetapi Bukan Berarti Kemenangan Golkar Atau Bagaimana Golkar Setelah Pucuan Kemarin Ada Rapat Penting Rapat Setengah Penting Rapat Setengah Kamar Atau Rapat Pleno Ya Yang Pertama Saya Ingin Sampaikan Bahwa Penetrasi Publik Terhadap Para Politisi Yang Over Menurut Saya Itu Enggak Sebanding Dengan Penetrasi Publik Terhadap Sistem Peradilan Kita Yang Buruk Penegakan Kelembaga Lembaga Hukum Kita Yang Buruk Kenapa Saya Ingin Mengatakan Itu Karena Ada Dua Lembaga Hukum KPK Di Satu Sisi Sebagai Sebuah Lembaga Hukum Yang Kita Hormati Dan Kemudian Pengadilan Para Hakim Dan Dua-duanya Adalah Lembaga Penegak Hukum Mana Yang Benar Dari Dua Ini Tidak Mungkin Ada Dua Kebenaran Pasti Ada Yang Salah Dari Salah Satu Itu Dan Itu Adalah Lembaga Hukum Kalau Tadi Dikatakan Digaris Bawah Bisa Jadi KPK Kemungkinan Pertama Tidak Cermat Atau Kemudian Hakimnya Yang Bermasalah Saya Tidak 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 Berani Menyampaikan Kepada Publik Tentang Kendati Pun Saya Punya Banyak Informasi Tentang Bagaimana Proses Proses Peradilan Kita Itu Kalau Sebagai Partai Golkar Tentu Saya Ingin Mengatakan Bahwa Kita Harus Tetap Hormati Proses Hukum Yang Sedang Berjalan Ini Kan Publik Juga Menuntut Konsistensi Kita Ini Kan Banyak Orang Ngomong Menghormati Hukum Menghormati Hukum Tapi Apakah Secara Politik Hasil Pradilan Itu Menyelesaikan Masalah Buat Partai Golkar Itu Pertanyaan Yang Paling Serius Kalau Ingin Kita Menjadikan Kemenangan Di Peradilan Itu Kemenangan Partai Golkar Tentu Secara Pribadi Kemenangan Pak Novanto Kemenangan Partai Golkar Dan Kemenangan Bangsa Dan Negara Ini Saya Kira Itu Hanya Berhenti Pada Kemenangan Pak Novanto Saja Bukan Kemenangan Partai Golkar Bukan Kemenangan DPR Nah Kemenangan Pada Golkar Itu Kan Begini Kalau Di Kita Itu Bagaimana To win The heart Of The people Kita Melakukan Beberapa Kali Diskusi Dengan Banyak Pihak Termasuk Dengan SMR Kita Diskusi Tentang Bagaimana Publik Melihat Kasus IKTP Ini Bahkan Salah Satu Lembaga Survei Mengatakan 49% Dari Penurunan Elektoral Partai Golkar Itu Dikarenakan Sentimen Negatif Saya Tentu Tidak Bicara Hukum Karena Saya Tidak Tahu Siapa Yang Benar Siapa Yang Salah Hukum Tapi Secara Politik Apa Yang Disampaikan Publik Itu Menjadi Penting Artinya Untuk Didengarkan Partai Golkar Apalagi Golkar Itu Suara Golkar Suara Rakyat Kan Itu Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Kita Sehingga Memang Terbelah Tapi Saya Kira Sebagian Besar Orang Orang Di Tubuh Golkar Itu Masih Berpikir Bagaimana Kepentingan Partai Ini Juga Baik Dan Kemudian Golkar Bisa Dijadikan Sebagai Etalase Politik Nasional Yang Bisa Dicontoh Oleh Orang Banyak Dan Mulai Merubah Teg Lain Dari Suara Golkar Suara Rakyat Suara Rakyat Suara Golkar Ini Mau Dirubah Lagi Tapi Dalam Beberapa Rapat Terakhir Keluar Keputusan Dari Pleno Saya Tidak Tengkat Rapat Tapi Rapat Itu Memutuskan Mengusulkan Belum Memutuskan Mengusulkan Kepada Saudara Setia Novanto Untuk Mengundurkan Diri Dari Partai Golkar Karena Dua Alasan Pertama Konsentrasi Pada Masalah Hukumnya Yang Kedua Agar Partai Tidak Tersandra Jadi Baik Buat Keduanya Itu Berawal Dari Kegelisahan Banyak Pengurus Dan Teman-teman Di Daerah Kader-kader Gelisah Karena Tingkat Pengetahuan Publik Terhadap Kasus IKTP Itu Tinggi Sekali Sangat Signifikan Kalau Kita Lihat Survei SMRC Kemalian Juga Mengatakan Hampir Keseluruhan Publik Sekitar 80% Itu Tahu Kasus IKTP Ini Dan Hampir Sebagian Dari Yang Tahu Itu Tahu Siapa Aktor Aktor Utama Dari Kasus IKTP Ini Membuat KTP Nya Molor Itu Baru Dari Aspek Informasi Belum Dari Aspek Politik Kelompok Politik Yang Merasa Berkepentingan Terhadap Penetrasi Partai Golkar Kemudian Semakin Itu Mengatakan Saja Dengan Mudah Susah Kan KTP Gara Gara Golkar Itu Kalau Saya Di Luar Partai Golkar Saya Gituin Juga Gak Gak Hukum Yang Melarang Gak Gak Hukum Yang Melarang Kita Pun Kaya Begitu Ini Kan Politik Dalam Politik Itu Kan Tidak Ada Pun Bisa Diadain Apalagi Ada Nah Karena Itu Menjadi Penting Menurut Pendapat Kami Pada Waktu Itu Untuk Kita Lebih Sensitif Melihat Ini Angka Yang Tergambar Dari Hasil Survei Itu Kan Adalah Bukan Pembenaran Membenarkan Apa Yang Kita Yakini Kita Kan Bisa Rasakan Ini Getaran Publik Ini Kita Bisa Tahu Di Tengah Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Partai Politik Semakin Berkurang Nah Itulah Kemudian Saya Kebetulan Yang Menyampaikan Itu Dalam Rapat Harian Untuk Supaya Kita Tidak Usah Lagi Apa Namanya Basa Basi Ewuh Pakewuh Tanpa Bermasuk Untuk Menegasikan Rasa Kemanusiaan Tapi Harus Berani Dibicarakan Yang Sebelumnya Dirapat Tidak Pernah Dibicarakan Dan Akhirnya Diputuskan Membentuk Tim Untuk Mengkaji Penurunan Elaktabilitas Partai Golkar Kita Undang Dari SMRC Dari Beberapa Lembaga Penelitian Lain Kemudian Dari Litbang Populi Belum Belum Karena Kita Belum Dengar Populi Punya Survei Yang Memang Bukan Credible Survei Tentang Itu Karena Kan Kecuali Memang Kita Minta Sendiri Tapi Kan Kita Melihat Beberapa Lembaga Survei Termasuk Salah Satu Harian Cetak Nasional Litbang Kompas Memang Membuat Penelitian Tentang Itu Jadi Penelitian Hasil Hasil Penelitian Semakin Menguatkan Asumsi Kita Sehingga Disitulah Disampaikan Dua Rekomendasi Pertama Rekomendasi Program Untuk Bagaimana Bisa Rebound Kemudian Rekomendasi Politik Nah Rekomendasi Politik Itu Sifatnya Saran Kepada Setia Novanto Untuk Logo Nonaktif Dan Kemudian Ditunjuk PLT Untuk Kepentingan Beliau Beliau Bisa Fokus Dengan Persoalan Hukum Dan Kesehatannya Itu Pertimbangan Kemanusiaannya Jangan Kita Seret-seret Orang Yang Sakit Lagi Persoalan Hukum Dibawa Masuk Pada Urusan Yang Lebih Besar Yang Sebenarnya Juga Pada Kepentingan Orang-orang Yang Menyeret Itu Juga Nah Kemudian Untuk Kepentingan Partai Golkar Karena Saya Kira Dari Segala Bacam Kritik Banyak Orang Terhadap Partai Golkar Kita Masih Perlu Partai Ini Nah Yang Kedua Yang Ketiga Ini Membangun Sebuah Transisi Baru Dalam Berpolitik Supaya Orang-orang Yang Kira-kira Dekat Pada Persoalan Persoalan Tersangka Itu kan Kalau Belum Pasti Bersalah Paling Tidak Dekat Dengan Persoalan Itu Ini Kira-kira Kalau Dalam Islam Itu Ada Orang Jangan Berzina Dekat Saja Gak Boleh Kira-kira Ini Kalau Politisi Banyak Yang Dekat Ya Nah Oleh Karena Itu Membangun Sebuah Tradisi Politik Yang Gentle Menurut Saya Yang Gentle Jantan Ini Penting Dibangun Ini Kejantanan Itu Bukan Hanya Sekedar Orang Hebat Mempertontonkan Hal-hal Yang Menurut Kita Tidak Konstruktif Walaupun Itu Katanya Tidak Has Indonesia Itu Has Jepang Baru Diberitakan Di Media Sudah Mundur Katanya Indonesia Tapi Kita Juga Kalau Mau Maju Kok Jepang Bisa Maju Kok Korea Bisa Maju Amerika Bisa Maju Yang Mau Dilihat Maju Ya Pak Ejan Mental Kenapa Mereka Bisa Maju Gak Pernah Jadi Prioritas Pembaharan Kita Jadi Yang Anda Mau Katakan Buk Ya Partai Kolkar Kasih Contoh Ketua Umumnya Begitu Jadi Tersangka Langsung Menggunakan Diri Saya Kira Itu Saya Kira Untung Partai Golkar Gembahnya Kan Besar Kan Problem Di Bangsa Kita Ini Kan Contoh Karena Contoh Contoh Itu Hadir Dalam Etalase Publik Politik Kemudian Generasi Baru Itu Menjadikan Itu Sebagai Sebuah Pembenaran Karena Tidak Dibangun Contoh Contoh Kita Sebagian Teman Teman Sebagian Itu Masih Punya Kepentingan Mengisi Institusi Politik Itu Untuk Memperjuangkan Sesuatu Yang Kita Anggap Bisa Dijadikan Sebagai Contoh Buat Apa Namanya Buat Masyarakat Banyak Tentunya Oke Itu Tadi Suara Ketua DPP Partai Kolkar Andi Sindulingga Kita Akan Lanjutkan Lagi Setelah Tayangan Komersial Ya kembali bersama Populi Center dan Smart FM Network Acara kita adalah Perspektif Indonesia dengan topik Golkar pasca putusan pra-peradilan Tentu tanpa saya sebut timbuhannya orang tahu pra-peradilan mana yang dimaksud Dan Masih Juga Bersama Saya Ijano Lembah dan narasumber kita Yang terakhir bicara tadi Andi Sindulingga Atau lengkapnya Andi Haryanto Sindulingga Ketua Dewan Pimpinan Pusat Atau DPP Partai Kolkar Sebelumnya Dan Ketua Komisi Judisial Dr. Aidul Fitri Siada Ashari Dua narasumber saya Belum saya Ajak bicara Yaitu Prof. Dr. Ibn Hamad Guru Besar Komunikasi Universitas Indonesia Dan Sirojudin Abbas Seorang PhD Dalam Ilmu Politik Dari SMRC Saya ke Bok Abbas dulu Apakah Survei yang dilakukan Salah satu Oleh SMRC itu Sebelum Atau sesudah Foto yang ada Alat-alat kedokteran itu Kan itu kan foto heboh sekali Yang kita sempat diskusikan Itu Survei kita yang bulan May Jadi survei sebelum Ada infus-infus itu ya Belum Belum spesifik pada orang Hanya Awareness publik Mengenai Kasus korupsi KTP Keterkaitan Sejumlah angkut TDPR Dalam kasus korupsi itu Dan bagaimana Dampaknya Terhadap Sikap Pemilih Terhadap Partai-partai Yang sekat ini Ada di parlemen Itu yang kita uji Seperti apa efeknya Partai Golkar Dalam kategori apa saja Dia berosot Saya kira begini Yang kita catat adalah Bahwa Kasus IKTP ini Sekarang sudah menjadi Perhatian publik nasional Sejumlah persoalan Keterlambatan Percetakan Buruknya Misalnya Hasil cetakan itu Gampang rusak Dan seterusnya Selalu diatribusi pada Problem yang terjadi Di internal Pelaksanaan proyek IKTP itu sendiri Dan ketika itu terkait Dengan Hubungan KPK Dengan DPR Maka publik menilai Bahwa Inisiatif-inisiatif Yang dilakukan di DPR Misalnya lewat Pansus Angket Itu terkait Dengan Usaha Sejumlah politisi Di parlemen Untuk membela diri Dari Publik tahu Sampai sedetail itu Ya publik tahu Termasuk rangkaian-rangkaiannya Berarti termasuk Terbunuhnya Ada orang di Amerika sana Saya kira Belum sampai ke situ Waktu survei kita Yang bulan-bulan kita lakukan Tetapi Saya kira Masalah ini Menjadi perhatian publik nasional Karena langsung terkait Dengan kebutuhan mereka Sebagai warga negara Untuk memiliki Kartu Tapi kalau tidak salah Yang tersebut Dalam masalah ini kan Bukan hanya Setia Novanto Dan artinya bukan hanya Partai Golkar Yang lain kena hukuman juga Oleh publik Ada Ada efeknya Cuma kalau kita bandingkan Tingkat Pengaruhnya Terhadap Pengaruh negatifnya Terhadap dukungan publik Ke partai-partai itu Saya melihat Golkar yang Terdampak Lebih besar Memang kalau kita Lihat Misalnya Di antara publik yang tahu Terhadap masalah korupsi IKTP Dan preferensi mereka Terhadap partai politik Memang ada efeknya Cuman kecil-kecil Golkar kebetulan Dapat efek yang Lebih besar Dibanding partai-partai lain Negatif Jadi Kalau yang tidak tahu Itu yang memilih Sekitar Tiga belasan persen Jadi lebih tinggi Sementara yang tahu Yang mendukung Golkar itu Hanya sekitar Sembilan persen Saya ingin Memberikan Dua tekanan Pada Masalah Golkar ini Pertama Pertama Elektabilitasnya Naik Atau tingkat Keterpilihannya Naik Sewaktu Menyatakan Secara terbuka Dan pertama kali Partai politik Mendukung Jokowi Dodo Sebagai calon presiden 2019 Dan memasang Seluruh foto Serta Baliho Jokowi Dodo Di semua kantor-kantornya Naik Nah sekarang Titik yang kedua Jadi Jokowi Dodo Melainkan Menjadikan Partai ini naik Sedangkan Fanto Menurunkannya Bisa gak Saya simpulkan Dengan mudah Begitu Ada kaitan Tetapi tidak langsung Mungkin Karena gini Dukungan partai Golkar Ke Pak Jokowi Itu Memperbaiki Kredibilitas Partai Golkar Secara keseluruhan Jadi Image positif Yang ada di Pak Jokowi Sedikit atau banyak Punya efek positif Ke Partai Golkar Nah cuma seberapa Besarnya itu Kita harus Kaji secara khusus Tetapi Belakangan Saya kira Problem Yang di Alami Golkar Itu jauh lebih serius Setelah Sejumlah kasus muncul Salah satunya Satu Pak Novanto di KPK Lalu Berturut-turut Sejumlah kepala daerah Yang Kena tangkap tangan Nah yang dialami Partai Golkar Saat ini Menurut saya Lebih sistemik Karena Bukan hanya pimpinannya Tapi pimpinan-pimpinan Di tingkat lokal Golkar ini unik Dibanding beberapa Partai elit lainnya Kalau PDIP Demokrat Lalu Nasdem Dan Gerindra itu Punya tingkat Dependensi terhadap Figur pimpinannya Sangat tinggi Di Golkar Tidak terlalu kuat Tetapi Lebih Powernya Lebih terdistribusi Ke pimpinan-pimpinan daerah Oleh karena itu Ketika Image negatif itu Atau bad publicity itu Terkena pada Pimpinannya Pada level Yang berbeda Pusat sampai daerah Maka Problem credibility itu Kita sebut sebagai Devisit credibility Yang dialami Golkar itu Menjadi Lebih menyeluruh Gitu Dan Ini tentu saja Punya efek langsung Terhadap penurunan Tingkat kepercayaan Publik terhadap Partai Golkar Bukan hanya pada Tokoh-tokoh pimpinannya saja Tapi pada institusi Partai Secara menyeluruh Itulah yang tadi Jalan keluarga Yang disampaikan Bung Anies Indolingga Bahwa Rapat plenum Mereka ingin Segera Memisahkan Masalah ini Betul Dan cara Langkah politik yang benar Saya kira langkah politik Yang Yang tepat Dari sisi Upaya memulihkan Kredibilitas itu Karena jika Partai Golkar Tidak bisa Memutuskan Kaitan Antara Sumber Defisit Kredibilitas itu Dengan institusi Partai Golkar Maka selamanya Dia akan Terbebani oleh Problem kredibilitas Yang di Yang sumbernya adalah Rendahnya persepsi publik Terhadap integritas Para pimpinannya Baik di pusat Maupun lokal Tanpa ada Pemulihan yang sistemik Kayak begitu Baik pada Level-level Pimpinan pusat Maupun di daerah Sulit bagi Golkar Untuk bisa Memperbaiki Atau memulihkan Kredibilitasnya Dan memang Beruntung Atau tidak beruntung Partai Golkar Sebagai Yang tertinggi Sebagai Well-known Political party Karena Lama Berpengalaman Dan kuat Sampai Keseluruh Wilayah Tersebar Dan terdistribusi Ada partai Yang kekuatannya Di beberapa provinsi Besar Sehingga Itu juga Mendistribusikan Informasi Dengan cepat Dan itulah Yang harus Dihadapi partai Golkar Akhir-akhir ini Setelah Keputusan ini Ada yang mengatakan Bahwa begini Ini perkiraan orang Yang mengatakan kepada saya Kemarin Sore saat menonton itu Dia bilang Apapun keputusannya Akan menyulitkan partai Golkar Jadi kalau Para peradilan kemarin Tidak dikabulkan Artinya Status tersangka Setia Novanto Firm Dan setelah itu Menggelinding ke Proses yang lebih lanjut Tentu Berita-berita buruk Itu akan terus terkait Partai Golkar Dikabulkannya Juga dianggap Loh kok bisa dikabulkan Jadi Dan kalau Katakanlah kita punya Sedikit imajinasi Kalau kita bikin Jajak pendapat cepat Satu jam Atau dua jam Setelah keputusan itu Akan anjok Ini Saya kira Kalau kita cek Harus difokuskan Pada tingkat Kepercayaan publik Terhadap Individu Pak Novanto Kita punya Rekam Jejak Peristiwa Pak Novanto Sejak sekian Puluh tahun yang lalu Dan Paling besarkan Kasus Sesi Bank Bali Betul Lalu kemudian Soal Papa Minta saham Lalu belakangan ini Dugaan saya Itu Terbebasnya Pak Novanto Dari semua Indightment Kayak begitu Itu tidak Serta-merta Menunjukkan Indikasi bahwa Publik suka Dengan Pak Novanto Simpati Atau percaya Dengan Pak Novanto Itu hanya menunjukkan Bahwa ada proses Politik elit Proses Formal Yang berlangsung Di dalamnya Mungkin menjustifikasi Pak Novanto Untuk Tidak bergeser Dari status Tidak bersalah Atau tersangka Menjadi bersalah Tetapi Band publicity Soal Kekurang percayaan publik Saya kira masih di sana Jadi Apanya Assessment Yang Anda sebutkan tadi Bahwa Lanjut Status tersangkanya Atau Dikabulkan Apa namanya Gugatannya Tersangka Tidak serta-merta Memperbaiki Image Partai Golkar Tidak serta-merta Juga memperbaiki Kita harus bersimpati Kepada Pak Andi Sulingga Jadi soal defisit Kredibilitas Itu saya kira Belum teratasi Dengan itu Pada level Pembinaan Jadi Perlu kerja Lebih keras Kayaknya Profesor Ibnu Hamad Tidak ada Aktor politik Saya kira Saya ingin Memudahkan saja Tidak ada Aktor politik Secanggih Kata canggih Netral Jangan dianggap Saya sedang Bicara positif Atau negatif Tidak ada Aktor politik secanggih Setia Novanto Yang bisa Kembali ke posisi Nomor dua penting Kita anggaplah Politik di negeri Naitu Ketua DPR Dalam tempo Yang singkat Setelah Kalau kita bayangkan Tragedi Papa Minta Saham Disidangkan Itu kan Seperti Kalau saya jadi dia Mungkin hidup saya Sudah selesai Dan setia Novanto Mengatakan dengan Caranya Bahwa Dia kembali Secara mulus Seksama Dan sesingkat-singkatnya Bahkan Tidak terasa Partai itu terbelah Padahal pada setiap Pemilihan di DPR Kita tahu ada Pembelahan Grup Gerindra Dan grup BDI Perjuangan Tetapi Sewaktu Novanto Kembali Saya kira Tidak banyak yang Ingat Kapan itu Karena terlalu mulus Itu satu Kedua Setia Novanto Tadi Ya Buat Partai Golkar Dia dikabulkan Berarti Dianggap Tidak Tidak Apa namanya Tidak membantu Proses Di Peradilan kita Tapi kalau dikabulkan Dianggap Memang bersalah Silahkan Profesor Melihat dari sisi mana Kita harus bidik Aktor yang bernama Setia Novanto Dan untung ruginya Bagi Partai Golkar Terima kasih Bang Ijan Dari tiga pembicara Pak Aidul Pak Andi Dan Pak Abas Saya hanya Dari perspektif komunikasi Ada satu kata yang Cakep kali dipasang Yaitu Istilah Namanya Oksimoron Politik Oksimoron Atau Political Communication Yang Bernada Oksimoron Biasanya ini Pasangan kata Yang saling menegasikan Dalam bahasa misalnya Sakitnya menyenangkan Sakit kok menyenangkan Tangisnya membahagiakan Atau kalau Kayak orang minum Obat terlarang itu Tidak sakit kok minum obat Mayat berjalan Itu oksimoron Nah Dalam kasus Pak Setia Novanto Dibebaskan Saya justru mau tanya Bapak Andi Bebasnya ini Mengapakan Kalau saya punya catatan Bebasnya membebani Begitu Tapi saya kan Berempati sama Pak Andi Nah Para pendengar juga bisa menambahkan Dengan Dikabulkannya gugatan Pak Setia Novanto Dari perspektif Oksimoron itu Apakah Bebasnya membebani Tapi saya ingin lanjutkan ini Kalau dalam kacamata sayanya Bebasnya membebani Kalau seorang yang Dalam tanda petik Ditorsangkakan Lalu dibebaskan Bebasnya Memmerdekakan Biasanya kan Dan seharusnya bebas itu Memmerdekakan Membahagiakan Tadi Pak Andi sudah Analisis di awal kan Bebasnya Pak Setia Novanto Dari praperadilan ini Tidak membebaskan golkar Hasil survei juga begitu Itu bagi golkar Bang Aidul Bagi kaya juga Bebasnya ini juga Belum membebaskan Masih harus ada Pemeriksaan hakim Dan seterusnya Bagi KPK sendiri juga Bebasnya ini Tetap membebani Membebani Artinya Kelihatan Bernyali mana nih Tangguh mana nih Jaguan mana nih Apakah KPK akan Mengajukan Bukti baru Nofum Atau Menersangkakan Baru lagi Misalnya begitu kan Kemudian bagi Pemerintah Karena Karena Pak Golkar Umumnya ya Pak Andi Bagian dari Barisan pendukung Pemerintah Membebaskan ini juga Pada barisan Pemerintahan Kabinet Pak Jokowi JK Saya kira Membebani juga Begitu Dan tentunya Bagi DPR Sebagai pimpinan tertinggi Ini oksimoron Bagi DPR Apakah layak Sudah dibebaskan Dari tuntutan Masih itu Masih menjadi ketua Begitu Dan bagi masyarakat Pada umumnya Yang secara survei Tadi sudah juga Dijelaskan Sampelnya Beban juga Begitu Jadi kalau dibikin film Kita kira Bebas yang menjerat Silahkan Bang Ichan Makanya saya tanya Pak Andi Tadi Pak Andi maunya juga Apanya Membebaskan apa Kalau saya tadi Membebani Ini bisa dikatakan Saya juga baru Terbuka Setelah Profesor Ibn Ahmad Menjelaskan Yang terjerat Semua ini Canggih betul ini ya Berarti Ini ada pekerjaan Berat jadinya Bang Ichan Dalam perspektif hukum Bang Aidul Lebih paham tentunya Dari politik Bang Andi Tapi berarti Dalam kasus Seperti ini Ada persoalan besar Dalam bangsa ini Tanda-tandanya Harus dibaca bersama Begitu ya Jadi Saya ingin Nanti barangkali Kita harus Diforensik Komunikasi Berbagai pendapat Harus diforensik itu Bagaimana Pernyataan-pernyataan Ketua Pra-peradilannya Hakimnya Pernyataan-pernyataannya Pernyataannya sewaktu Di sidang Pra-peradilan Apa sebelum-sebelumnya Bisa Bisa semua Arti kalau Forensik komunikasi Itu dilakukan Sebelum Sedang berjalan Atau setelahnya Pernyataan-pernyataan Harus dianalisis Sehingga Indikasi Untuk membahaskannya Sudah ada Sebetulnya misalnya Dan kenapa KPK Tidak segera merespon Misalnya ketika itu Ada yang mengatakan Bahwa Hakim ini terlalu senior Sehingga dia mungkin Jalan pensiun Itu tugas yang harus dilakukan Secara Itu Dari kaya gitu ya Begitu Jadi Politik oksimoron ini Menjadi Menurut saya ini Akan panjang juga Kecuali Apa ini Usulan Pak Andi bilang Udahlah mundurlah Begitu Gentle lah Begitu Supaya tidak menjadi Beban bagi Golkar Dan karena dia Bersama Golkar Terus menjadi kuat Lebih dari itu Di DPR juga harus Mulai memikirkan Oke Lalu orang akan Bicara mengenai Etika Etika politik Ya kan Fatsun politik Pertanyaan yang sudah Jarang dikemukakan Itu Iya itu dia Karena itulah Kita ke Jurnal 9 dulu Dan setelah itu Kita lanjut lagi Dengan Empat tanah sumber saya Dalam topik Golkar Pasca putusan Pra-peradilan Kita kembali Dalam perspektif Indonesia Hasil kerjasama Antara Populi Center Dan Smart FM Network Dan siaran ini juga Dirilai Berbagai radio Dari grup Gramedia Lainnya Masih bersama saya Channel Lembah Ada Prof. Dr. Ibn Hamad Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Yang tadi Barusan bicara Sebelum kita jeda Sebelumnya lagi Ada Shiro Judin Abbas PhD Seorang dokter ilmu politik Dari SMRC Peneliti di SMRC Sebelumnya lagi Andi Sinulingga Andi adalah Ketua DPP Partai Golkar Dan yang Awal-awal adalah Dr. Aidul Fitri Siada Ashari Ketua Komisi Judisial Sebelum ke yang lain-lain Saya lagi Ingin mengejar Prof. Dr. Ibn Hamad Begini Di masyarakat Anda menganggap Bahaya gak ini Di masyarakat Ada yang sudah Sejak awal Kira-kira gini Antara apatis Atau Udahlah Pasti dikabulkan Tentu ini di luar Pertimbangan teknis Yang canggih Dijelaskan oleh Ketua KAYI Tadi Jadi orang yang mengatakan Bahwa Antara wajar Dengan tidak wajar Itu sudah bersatu Sudah tidak tahu Mana wajar Dan tidak wajar Jadi orang bilang Udahlah Lu gak usah Sidang pra-peradilan Itu pasti lolos Kan itu Orang kayak menyerah Udahlah Ini kan berbahaya Nah saya gak tahu Bagaimana kita memperbaiki Situasi ini Karena Ya kalau dari Disiplin ilmunya Bung Syirah Judin Abbas Kan jelas Hukuman akan didapatkan Partai-partai itu Pada saat pemilu Atau pada saat Momen yang lain Pilkada Dan bagiannya Tetapi kan Kita tidak boleh juga Menunggu pemilu saja Silahkan Prof Ibnu Modal kita Sejak reformasi adalah Kebebasan Menyatakan pendapat Nah tapi Akhir-akhir ini Kritik Bisa diarahkan Menjadi Ini Apa namanya Fitnah kan begitu Nah ini kan berbahaya Jadi Bang Incan Kalau bertanya Bagaimana Supaya masyarakat Jangan terlena Dengan hal-hal Yang seperti Seperti Bebasnya ini Tidak ada Tidak ada masalah Kok sudah bebas Secara hukum Jadi terima saja Kan Pikiran kritis Jika hilang Jadi hilang Karena itu Harus dijamin Kebebasan berpendapat Jangan sampai Kritik Dijadikan Apa namanya Fitnah Ada yang mungkin Berlebihan Mungkin berlebihan Tapi mengatakan begini Di zaman Pak Harto dulu Zaman order baru Kita mengkritik Tidak dibawa ke Hukum Ya tentu Agak ditakut-takuti sedikit Dengan cara politik Atau cara non politik Tetapi tidak Langsung dilaporkan Sekarang Bahkan di media Sendiri Di media kita Media sosial Dimanapun Itu bahkan Ya dengan mudah Bahkan percakapan Di Jaringan Whatsapp Misalnya Ya itu dia Bang Ican Karena itu Kita harus jamin Kritik itu Tetap harus dihargai Jangan serta-merta Langsung dikriminalisasi Dilaporkan oleh Seseorang Lalu diproses Lalu di jaringan Tersangka Karena kritik itu Tidak mesti langsung Nuding Tapi mengungkapkan Fakta juga Sebuah kritik Begitu Ya oleh karena itu Menjawab pertanyaan Bang Ican Saya kira Itu satu Kebebasan berpendapat Terus jamin Yang kedua Terkait dengan Oksimoron tadi Diskusi kita hari ini Untuk menyadarkan juga Kita semua Menurut saya Saya terima kasih juga Hadir disini Ikut mendengarkan Narasumber lain Jadi saya berguru Yang jelas Situasi oksimoron itu Bukan dilematis Tapi diciptakan Kalau dilematis Tidak ada pilihan Kalau oksimoron Kadang-kadang diciptakan Ya menciptakan orang punya Kuasa Punya kuasa Karena itu Dalam kasus Pra-peradilan PSN ini Saya kembali ke Bang Andi punya pendapat Gentleman jalan keluarnya Karena bukan dilematis Kalau dilematis kan Pilihannya Kalau tidak ini Maka ini kan Kalau ini enggak kok Bukan dalam jebakan Dalam jebakan dilematis Ini adalah Sebuah Fatsun politik Sebuah etika politik Bang Andi Tadi udah sebut kan Mundur aja Sportivitas dan Katakanlah Saya mau sebut kejantaran Nanti bias gender juga Tapi kurang lebih begini Di negara lain Ya Tempat itu Tidak ada Pancasila Ada yang Lompat dari tebing Ada pejabat yang Baru muncul di media Sudah menggunakan diri Ada yang Cuman Terakhir ini kan Pakai pesawat Di Amerika Kalau tidak salah Pakai pesawat Di charter Mungkin karena urusannya Harus cepat Di charter Tidak pakai Regular flight Sekarang dikerjain oleh Publik Dan dia harus mengganti Maksud saya Ini Kita kok Maju sekali ya Dibanding dengan negara lain Sebetulnya beberapa kasus Sudah ada kan Seperti dirjen Hubungan Darat Dulu Macet Waktu Brexit Dia mundur Situasinya Tidak dilematis Selesai Habis itu Yang kedua juga Kalau tidak salah Mundur juga Kalau tidak salah Dirjen Pancasak Juga tidak mencapai target Mundur Mundur Kayak gitu Saya kira Masih sosial lah Kalau mundur itu Dengan Pancasila Kalau Bang Andi Tadi yang menyebut Islam itu Jangan kan berjina Mendekati zina aja Sudah gak mau Nah kalau kita Menggunakan Pancasila Sila manapun Ya sudah Mundur itu Selesai dengan Pancasila Mundur saya Dan juga membuktikan Bahwa Tagar atau Tanda pagar Saya Pancasila itu Harus dibuktikan Dibumikan gitu ya Iya kalau Misalnya dibaca dari Aspek ketuhanan yang maesa Tuhan itu Kalau tidak kita melihat Tuhan melihat Jadi kalau memang Berasa Sebetulnya Saya sudah melakukan ini Melakukan itu Mundur saja Prof. Salim Syed Indonesia ini sama Tuhan Tuhan aja gak takut Pejabatnya Itu dia Bang Nah yang tahu Dalam-dalamnya Senayan DPR Bang Andi kan Tapi begini Sebelum Saya mau ke Bu Andi Tapi kan Saya kira Satuan Levanto kan Tidak sendirian Satuan Levanto Harus dilihat Sebagai sebuah sistem Misalnya Kan salah satu Wakil Ketua DPR Mengirim surat Kalau tidak salah Keberatan atau apa Atas penersangkaan ini Dan setelah jadi kontroversi Surat itu Jadi tidak bertenaga Tetapi Maksudnya Dulu orang mengatakan Pak Harto itu sebenarnya Tidak kuat-kuat amat Kita yang lemah Atau Orang yang ingin Ikut juga Dalam Kekuasaan Pak Harto Jadi Maksud saya Apakah dengan Menyelesaikan SN Kita menyelesaikan masalah Atau ini sistemik Sistemik termaksud Di dalamnya adalah Tersangka IKTP Yang sudah dihukum Yang sudah diputuskan Itu sistem juga Jadi saya kira Melihat kasus IKTP Mestinya tidak tunggal Orang per orang Jadi buat apa Ada Tersangka yang sudah Diputus sekian tahun Misalnya Ada yang saksi kunci Yang Sampai Tewas Begitu Kan itu semua Harus dibaca Tapi urusan Bang Aidul Nanti yang menjelaskan Saya kira itu sih Iya kan Oke Bung Andi dulu nih Saya kira kita harus Belajar dari Dua tokoh bangsa Yang besar Dan Berakhir dengan Ceritanya masing-masing Pertama Bung Karno itu Demi bangsanya Dia tidak berpikir Tentang kemanusiaan dirinya Dia rela mundur Kalau dibilang tidak kuat Banyak juga Tentara-tentara yang setia Sama dia Dan kemudian Siap Apa saja Menunggu perhentian Bahkan dalam Satu cerita Ada satu Tentara masuk ke Wismayasu Kemudian Meminta perintah Kira-kira begitu Untuk Supaya Bung Karno Bangkit kembali Katakanlah melawan Orang-orang yang Dianggap Tapi Bung Karno kan berpikir Bahwa Kepentingan bangsa Lebih besar Daripada Kepentingan dirinya Begitu juga Pak Harto Saya kira kita semua Masih dekat sekali peristiwanya Tentara masih semua di dia Dan kita waktu ingat Dengar bagaimana Pak Wiranto Juga memberikan Keterangan di media Sangat luar biasa Masih Panglima Pangat pada waktu itu Bahwa membela Pak Harto Dan segala macam Saya kira kalau Kekuatan yang dia gunakan Mungkin dia masih bisa Bertahan Kalau tidak salah Waktu itu Pak Harto Menanyakan begini Kira-kira perkiraan Korban dan segala macam Ya tentu Tentu ada korban Pasti Ini juga Pasti akan begitu Nah itulah kenapa Rekomendasi kita itu Kita putuskan Itu bukan dengan Bukan Bukan Rekomendasi yang datang Dari kepentingan Politik diri Itu kan yang paling penting Itu Rekomendasi itu Dari sebuah pandangan Pengkajian Mengundang banyak orang Dilakukan Dengan suku-sungguh Pikiran itu Bahwa ini semata-mata Untuk kepentingan Partai Partai Golkar Yang kita Yang kita anggap Masih layak lah Partai ini Dijadikan sebagai Sebuah instrumen politik Untuk bisa Sama-sama kita membangun Bangsa ini Nah saya kira itu Harus jadi teladan Tokoh-tokoh begitu Contoh-contoh Yang disampaikan Yang saya sampaikan tadi Oke Pak Aidul Kalau Kita kembali Ke masalah Pra-peradilan Kan Sekali lagi Proses hukum Satu hal Tapi hukum ini kan Tidak berada dalam Satu ruang tertutup Yang hampa Tapi ada di ruang Terbuka Sosial Politik Budaya Dan Digital Maksud saya Di saat itu Makin membuka Semuanya begitu terang-benerang Real time Sulit dikatakan Sulit untuk tidak dikatakan Bahwa Pra-peradilan yang mengalahkan KPK itu Pada tokoh-tokoh besar Komjen Budi Gunawan Masih Komjen Belum general Hadi Utomo Waktu itu masih ketua BPK Dan Sekarang Saya Cina Fanto Notabene Ketua Partai Golkar Dan Ketua DPR Saya enggak tahu Ada jumlah Pra-peradilan lain Yang dikalahkan Mungkin Anda bisa Yang mengalahkan KPK Kalau KPK kan hanya Empat Seingat saya Hanya empat saja Tapi di banyak tempat Peradilan itu Sekarang memang ada Kecenderungan Pra-peradilan itu Digunakan Saya dapat laporan Misalnya Dari Dinias Hampir semua Jaksa-jaksa mengeluhkan Hampir semua penetapan Tersangka Itu sudah Di pra-peradilan Jadi memang Satu sisi Sebenarnya Kita melihat Ada kesadaran hukum Yang meningkat Bahwa Semakin aware Semakin sadar Pada haknya Sebagai warga negara Tapi sisi lain Kita juga prihatin Bahwa Masyarakat Kemudian Mempersoalkan Aspek Masalah-masalah Yuridis ini Hanya karena Ketidakpuasan Ini banyak sekali Kasus Lanyala Juga ada Lanyala Berkali-kali Malah Jadi Ini bukan hal yang Baru Hanya memang Untuk KPK ini Ada empat kali Dan Saya kira Dimensi Politiknya Itu sangat tinggi Sangat tinggi Persoalannya Apakah Hakim harus Melihat Nilai-nilai Di masyarakat Tentu saja Hakim tidak berdiri Di ruang vakum Dia harus punya Akuntabilitas Selain independensi Hakim Yang harus Dipertahankan Independensi Dalam kaitan Dia secara Institusional Peradilan Harus lepas Dari pengaruh Kekuasaan Eksekutif Pun legislatif Juga secara Personal Dia harus Bisa mempertahankan Kemandiriannya Dalam memutus perkara Tetapi juga Hakim Harus Memperlihatkan Memiliki akuntabilitas Dalam Keputusannya Agar dia memenuhi Rasa keadilan Rasa keadilan legal Hukum Rasa keadilan Masyarakat Dalam kaitan Dengan Kasus Peradilan Ini Memang Tekanannya Lebih pada Aspek legal Karena Dia Saya sebut Kalau dalam Kuhab Jelas Hanya Memeriksa Dan memutus Bukan mengadili Dan sah Atau tidak Sahnya Jadi memang Aspek legal Sepenuhnya Aspek legal Dia boleh dikata Memang hanya Di atas kertas Dia memperlihatkan Apakah Ini Polisi Pihak Penyidik Harus Memperbuktikan Bahwa ketika Penetapan Tersangka Sudah Ada Tidak Buktinya Setidaknya Dua Jangan Ringat Tangan Gampang Faktanya Fakta yang Digunakan Oleh Hakim Itu Fakta yang Ada Di Pengadilan Meskipun Hakim Harus Terbuka Tapi Fakta Utamanya Fakta Di Pengadilan Yang Terpenting Sebenarnya Prosesnya Terbuka Jujur Terjujur Memang Ada Beberapa Laporan Kekami Misalnya Pada saat Hakim Ada Misalnya Hakim Menolak Perekaman Begitu ya Kami Belum bisa Menyimpulkan Ini akan Kami periksa Apakah Memang Betul Ada Itu memang Kalau menurut Analisis Menurut Hakim Sudah Masuk Pokok Perkara Tapi Akab Betul Misalnya Penolakan Tersebut Didasarkan Pada Motif Lane Atau Tidak Jadi Semuanya Akan Kita Proses Berdasarkan Bukti Bukti Saya mau Tanya Ini menarik Ini Kita Berit Dulu Boleh Biar Panjang Oke Kita Istirah Dulu Ya Ini Kesempatan Pak Andi Sindulingga Apa Logika Logik Menurut Saya Bahwa Pra-peradilan Itu Tidak Masuk Ke Pokok Perkara Dia Hanya Memproses Legal Formal Apakah Orang Itu Sudah Memenuhi Unsur Untuk Dijadikan Tersangka Kira-kira Begitu Nah Yang Dan Diuji Apakah Dua Alat Bukti Itu Sudah Ada Nah Pertanyaan Saya Ketika Satu Alat Bukti Rekaman Yang Disampaikan Sebagai Alat Bukti Itu Hakim Kemudian Menolak Dengan Alasan Sudah Masuk Ke Pokok Perkara Hakim Yang Cepi Namanya Pak Cepi Namanya Jadi Ini Saya Nggak Ngeri Saya Mau Nanya Sama Pak Aidul Fitri Dalam Konteks Kewenangan Komisi Judisial Kita Akan Melihat Misalnya Apakah Sikap Atau Putusan Dari Hakim Praparadilan Seperti Tadi Itu Dia Menolak Rekaman Hanya Karena Alasan Pokok Perkara Tidak Masuk Pokok Perkara Itu Salah Satu Yang Kami Akan Lihat Apakah Memang Seperti Itu Dan Semua Akan Terlihat Dalam Pertimbangan Karena Di Dalam Putusan Yang Terpenting Adalah Semua Fakta Yang Ditampilkan Di Pengadilan Itu Disebutkan Lalu Dalam Pertimbangan Hakim Menilai Nah Penilaian Itu Kemendirian Hakim Sepenuhnya Tapi Kita Akan Lihat Apakah Penilaian Tersebut Ada Indikasi Yang Lain Atau Tidak Karena Bisa Saja Hakim Salah Menilai Tapi Dia Ada Hakim Yang Seperti Itu Nah Kemudian Apakah Kemudian Hasil Penilaian Pertimbangan Penilaian Pertimbangan Penilaian Terhadap Alat Bukili Pertimbangan Ini Konsisten Tidak Dengan Putusan Nah Dalam Konteks Komisi Judisial Itu Masuk Kedalam Ranah Sikap Profesional Jadi Apakah Nanti Akan Dilihat Apakah Hakim Prapadari Ini Sudah Bersikap Tidak Profesional Atau Tetap Menjaga Profesionalitas Ini Salah Satu Misalnya Atau Masuk Dalam Penyelidikan Enggak Sejak Ditetapkan Sebagai Hakim Prapadilan Sampai Dia Membacakannya Dalam Durasi Itu Dilihat Dia Berkomunikasi Bertemu Bertelepon Bicara Makan Minum Kopi Dengan Siapa Saja Salah Satu Yang Masuk Sebagai Larangan Bagi Hakim Itu Adalah Larangan Berkomunikasi Dengan Para Pihak Di Luar Pengadilan Kalaupun Berkomunikasi Di Dalam Pengadilan Itu Harus Terbuka Dan Diketahui Kedua Belah Pihak Kalau Ini Penggugat Pemohon Dan KPK Kemudian Yang Kedua Sebenarnya Yang Sering Kali Tidak Banyak Dipahami Itu Soal Kesan Hakim Itu Memberikan Kesan Memihak Itu Sudah Tidak Boleh Seperti Apa Misalnya Ini Contoh Yang Sederhana Pada Saat Hakim Bersikap Terhadap Pemohon Misalnya Hakim Itu Lebih Ramah Tetapi Sebaliknya Pada Pihak Yang Lawannya Hakim Itu Cenderung Lebih Sini Segala Macam Itu Sudah Masuk Pada Pelanggaran Kode Etik Nah Kemudian Apakah Kita Akan Perhitungkan Aspek Aspek Opini Tentu Saja Kita Akan Tetap Berhitung Pada Opini Publik Tetapi Begini Putusan Hakim Tentu Tidak Boleh Didasarkan Pada Opini Publik Dia Dia Harus Didasarkan Pada Fakta Yang Ditampilkan Dan Bukti Yang Ditampilkan Di Pengadilan Tetapi Hakim Proses Pengadilannya Harus Jujur Dan Terbuka Nah Kalau kita Melihat Proses Yang Sebenarnya Ini Prosesnya Terbuka Hampir Mulai Dari Awal Sampai Akhir Selama Tujuh Hari Semua Media Terlibat Semua Semua Pemantau Juga Melakukan Pencatatan Bahkan Ketua KPK Juga Hadir Jadi Dari Sisi Proses Sebenarnya Ini Sudah Terbuka Nah Hanya Kita Akan Lihat Apakah Memang Ada Aspek Lain Sehingga Bagaimana Hakim Dengan Keterbukaan Yang Luar Biasa Ini Apakah Dia Bisa Mempertahankan Kemendirian Atau Apakah Dengan Di Tengah Keterbukaan Ini Hakim Punya Apa Punya Keberanian Untuk Menolak Untuk Bersikap Apa Untuk Memenangkan Salah Satu Pihak Padahal Jelas Dia Akan Dibunsi Republik Misalnya Misalnya Katakanlah Setelah Keputusan Ini Tim Anda Tim Teknis Mengumpulkan Media Perekaman Media Dan Media Berkasama Dengan Polling Center Besar Itu Bikin Langsung Setelah OJ Simpson Misalnya Langsung Dibikin Telepolling Kelihatan Publik Di kitab Kalau Misalnya Terjadi Misalnya Katakanlah SMRC Satu Polling Hasilnya Besar Sekali Publik Menganggap Ini Keputusan Yang Tidak Masuk Akal Misalnya Atau Diluar Akal Sehat Publik Bagaimana Kaya Bisa Juga Begitu Memakai Tidak Bisa Karena Putusan Hakim Itu Jangan Sampai Adap Trial By Press Istri Ini Sudah Lewat Terus Publik Bisa Dipakai Oleh Kaya Perasaan Publik Kaya Bisa Menilai Itu Tetapi Tentu Dengan Membandingkan Mengkomparasikannya Dengan Berbagai Fakta Lainnya Karena Dalam Banyak Kasus Sebenarnya Opini Publik Itu Bisa Tidak Sesuai Juga Dengan Fakta Yang Tampil Di Pengadilan Karena Bisa Juga Misalnya Karena Opini Publik Ada Ekspektasi Besar Begitu Tetapi Tidak Memahami Proses Peradilan Ada Banyak Seperti Jadi Banyak Kasus Misalnya Menarik Ada Soal Opini Publik Soal Kesadaran Ini Sebenarnya Bagian Yang Harus Digali Oleh Hakim Nilai Nilai Publik Seperti Misalnya Di Sulawesi Di Poli Walimandar Itu Kerbau Pencurian Kerbau Satu Tahun Tidak Masalah Karena Kerbau Tidak Punya Nilai Hanya Punya Nilai Agraris Pertanian Tetapi Ketika Pencurian Kerbau Dilakukan Dimamasa Toraja Itu Tidak Bisa Satu Tahun Kenapa Karena Di Sana Kerbau Punya Nilai Spiritual Sehingga Harus Dihukum Lebih Berat Dan Mahal Sekali Dan Mahal Sekali Nilai Apalagi Kerbau Yang Belang Itu Satu Miliar Jadi Nilai Masyarakat Seperti Ini Harus Diperhitungkan Oleh Hakim Hakim Memang Harus Punya Kepekaan Satu Sisi Itu Yang Kita Sebut Sebagai Akuntabilitas Jadi Dalam Misalkan Keterpekaan Itu Dipakai Misalnya KTP Kan Penting Sekali Bagi Orang Perorang Bagi Bung Sidra Judin Abad Bung Andes Indulingga Bung Ibnu Hamad Dan Bagi Pak Idul Bisa Dijadikan Pertimbangan Kalau Saya Tidak Bisa Menjawab Ini Tapi Begini Kasus Peradilan Ini Kan Sekali Lagi Ini Aspek Legal Saja Jadi Lebih Pada Administrasi Begitu Kalaupun Nanti Itu Soal Rasa Keadilan Nanti Masuknya Pada Proses Peradilan Biasa Karena Dalam Proses Peradilan Tadi Sudah Saya Jelaskan Dalam Kuhab Itu Pra Peradilan Itu Hanya Memeriksa Dan Memutus Tidak Mengadili Tapi Kalau Sudah Masuk Peradilan Itu Memeriksa Mengadili Dan Memutus Jadi Kaspek Keadilan Itu Kemudian Harus Ditangkap Termasuk Misalnya Soal Yang Dalam Ilmu Hukum Sebenarnya Disebut Soal Keadilan Dan Kemanfaatan Kemanfaatan Soal KTP Itu Terkait Dengan Kemanfaatan Kepentingan Umum Yang Lebih Luas Maka Punya Nilai Harus Ini Sudah Memperoleh Sanksi Yang Lebih Besar Karena Dia Mengganggu Kepentingan Nasional Secara Luas Tapi Itu Proses Yang Lain Oke Bung Abbas Doktor Sirajudin Abbas Golkar Kan Terlatih Punya Banyak Cara Untuk Keluar Dari Masalah Tentu Masalah Terbesarnya Adalah Sewaktu Mau Dibubarkan Saat Reformasi Dan Kita Tahu Golkar Bukan Hanya Tidak Bubar Tapi Bahkan Pernah Memenangkan Pemilihan Umum Nah Apakah Golkar Bisa Keluar Dari Jepitan SN Ini Karena Kan Jepitan SN Akan Membuat Partai Golkar Shrinking SN Nya Aman Tapi Partai Golkar Yang Tidak Bisa Membesar Seperti Tadi Kita Diskusikan Atau Bagaimana Bagaimana Golkar Sarat Anda Untuk Keluar Dari Masalah Ini Secepat Cak Karena Habis Ini Sudah Ada Pilkada Jangan Lupa Pilkada Kemarin Golkar Tidak Terlalu Nyaman Hasilnya Kita Tentu Besok Belum Tentu Baik Juga Dan Ini Tidak Hanya Masalah Bagi Orang Golkar Di Pusat Tetapi Masalah Bagi Orang Orang Justru Di Tingkat Tua Sekir Tidak Ada Jawaban Mudah Soal Ini Pasti Terkait Bagaimana Political Game Dan Pertarungan Politik Secara Makro Misalnya Posisi Golkar Saat Ini Yang Struggling Mungkin Buat Golkar Problem Tapi Buat Partai Lain Good News Karena Saya Kira Gini Upaya Merehabilitasi Kredibilitas Ini Tidak Mudah Apa Yang Dialami Partai Demokrat Misalnya Meskipun Pimpinannya Sudah Diambil Alih Presiden Yang Sangat Populer Diakui Sangat Positif Hasil Kerjanya Result Dari Pemilihan Umum 2014 Ternyata Turun Begitu Jauh Dari Pimpinan Pemenang Terbesar Saat Itu Turun Hanya Sekitar Sepuluhan Persen Saja Di 2014 Bukan Coba Turun Anjlok Anjlok Mungkin Ini Jadi Tidak Itu Tetapi Yang Mungkin Dipertimbangkan Oleh Golkar Adalah Menjadikan Pilkada Ini Sebagai Pilkada 2008 Sebagai Bagian Dari Upaya Memulihkan Kepercayaan Publik Tadi Misalnya Dengan Memilih Figur Calon Kepala Daerah Yang Punya Rekam Jejak Positif Juga Kalau Misalnya Calon Kepala Daerah Itu Sudah Punya Pengalaman Negatif Punya Problem Integritas Apalagi Sudah Pernah Di Diponis Pernah Dipenjara Lalu Diusung Juga Jadi Kepala Daerah Saya Kira Itu Tidak Akan Membantu Perbaikan Kredibilitas Itu Dan Yang Kedua Saya Kira Soal Bad Publicity Itu Harus Dijawab Dengan Rebranding Golkar Keseluruhan Soal Misalnya Sejarah Golkar Itu Kan Sebelumnya Golkar Itu Seolah Partai Yang Punya Hubungan Kuat Dengan Militer Anggap Saja Secara Tidak Resmi Itu Partai Tentara Gitu Gitu Secara Tidak Terbuka Punya Tradisi Yang Yang Begitu Kuat Daya Cengkram Secara Teritorial Dari Pusat Sampai Ke Daerah Pasal Reformasi Itu Berubah Tetapi Sumber Dayanya Memang Masih Solid Juga Sebetulnya Masih Kalau Kita Bandingkan Dengan Sumber Sumber Daya Partai Politik Yang Lain Saya Kira Sangat Kompetitif Sumber Daya Golkar Ini Cuman Menentukan Leadership Di Pusat Dan Daerah Yang Punya Integritas Itulah Yang Saya Kira Keputusan Politik Yang Tidak Yang Tidak Mudah Juga Buat Golkar Karena Saya Kira Ada Kepentingan Pragmatisme Untuk Tetap Berada Dengan Proximity Dengan Kekuasaan Yang Cukup Dekat Misalnya Dipusat Kan Golkar Tidak Tahan Juga Kalau Jauh-jauhan Dengan Kalau BDIP Tidak Terlatih Berkuasa Jago Sebagai Oposisi Sebaliknya Golkar Tidak Terlatih Jadi Oposisi Tidak Tahan Betul Dan Itu Bukan Hanya Di Pusat Itu Sampai Ke Daerah Juga Siapapun Pemenangnya Meskipun Oposisi Golkar Akan Berusaha Berbaik Kira 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 Gitu Cuman Itu Keputusan Politik Jika Golkar Misalnya Tidak Bisa Memilih Leadership Yang Punya Rekam Sejak Dan Integritas Yang Baik Dalam Pandangan Publik Saya Kira Susah Juga Karena Bisa Jadi Apa Yang Dialami Golkar Saat Ini Bukan Persoalan Internal Golkar Tetapi Berbagian Soal Political Game Power Struggle Di Antara Para Pemain Utama Di Petas Nasional Dan Daerah Ada Sejumlah Pemain Partai Politik Yang Saya Kira Juga Tidak Terlalu Happy Kalau Golkar Terkonsolidasi Ada Juga Mungkin Apa Namanya Iklim Kekuasaan Yang Saat Ini Sedang Diperjuangkan Golkar Yang Mungkin Tidak Cocok Dengan Iklim Pertarungan Makro Yang Kalau Golkar Dipimpin Oleh Orang Yang Tidak Terlalu Mandiri Seperti Sekarang Itu Mala Lebih Baik Ya Mungkin Ada Yang Senang Dengan Itu Dan Mungkin Akan Memelihara Begitu Karena Berarti Peluang Golkar Untuk Bisa Rebound Dari Keposisi Misalnya Pemenang Di 2004 Mungkin Lebih Sulit Dengan Demikian Ada Partai Lain Yang Dianggap Punya Rekam Jejak Positif Di Mata Pemilih Mungkin Akan Lebih Diuntungkan Saya Kira Harus Perhatikan Aspek Makro Sistem Dan Iklim Politik Yang Sedang Terjadi Saat Ini Artinya Golkar Tidak Sedang Menghadapi Masalahnya Sendirian Kita jeda Untuk Sesi Terakhir Ya Ini Sesi Terakhir Jadi Saya Ingin Memberi Kesempatan Kepada Empat Tarasumber Saya Untuk Memberikan Pendapat Akhir Kalau Di Parlemen Atau Ulasan Yang Dipadatkan Setelah Kita Berdiskusi Hampir Dua Jam Ini Karena Tidak Semuanya Saya Bisa Tanggap Jadi Saya Minta Untuk Memberikan Intisari Dari Pendapat Mereka Terkait Dengan Partai Golkar Setelah Putusan Prapadadan ini Nah Tentu saja Kita Bertanya Itu Bukan Karena Kita Benci Justru Karena Kita Merasa Golkar Adalah Bagian Dari Bangsa Ini Silah Silahkan Kita Mulai Kesempatan Pertama Kepada Guru Kita Profesor Doktor Ibnu Hamad Ada Dua Bang Ijan Pertama Kalau Dalam Diskusi Tadi Saya Sampaikan Ini Situasi Oksimoron Itu Bukannya Itu Berarti Dilematis Bukan Adalah Itu Pilihan Jadi Oksimoron Kadang-kadang Diciptakan Oleh Karena Itu Cara Jalan Keluarnya Harus Dengan Kesadaran Juga Ingin Golkar Ini Dalam Hubungan Yang Kelihatan Baik Tapi Sebaliknya Apa Oposisional Yaudah Jalan Keluarnya Antara lain Sikap Gentleman Ingin Menyelamatkan Golkar Atau Ingin Menyelamatkan Perorangan Kan Begitu Yang Kedua Saya Kira Keputusan Golkar Itu Sendiri Dalam Pengen Apa Begitu Kalau Untuk Menyelamatkan Golkar Sebagai Instisi Politik Bagian Dari Modal Sosial Bangsa Ini Ya Mestinya Menyelamatkan Golkar Ya Tapi Kalau Sudah Ada Himbawan Kalau Tidak Salah Hasil Rapat Mereka Yang Mengatakan Kira Kira Memberikan Saran Lah Untuk Mundur Apa Ada Cara Lebih Jelas Lagi Setelah Saran Tentu Setelah Status Tersangkanya Di Adulir Beda Sebaiknya Mundur Memang Karena Kalau Sampai Ada Rapat Luar Biasa Partai Kan Krisis Citranya Itu Lebih Rumit Lagi Tapi Kalau Mundur Malah Lebih Soft Dan Orang Indonesia Pemaaf Bagi Orang Yang Mundur Itu Penting Juga Dalam Kasus Dimana Ada Kejadian Di Lembaga Pemerintahan Kalau Yang Mundur Itu Lembaga Hukum Juga Tidak Mengejar Lagi Teman-teman Media Juga Tidak Ngejar Situasi Menjadi Lebih Tenang Saran Anda Apa Kepada Bung Andi Dan Kawan-kawan Yang Tentu Kepentingan Mereka Pasti Tidak Hanya Kepentingan Perorangan Artinya Memikirkan Partai Itu Termasuk Kadir Yang Ada Di Depan Pemilih Yaitu Di Kampung-kampung Yang Harus Mengurusi Organisasi Secara Prosedural Tapi Yang Kedua Yang Tidak Didepan Publik Saya Kira Golkar Seniornya Masih Aktif Ya Para Seniornya Mestinya Forum Hasil Keputusan Kemarin Pun Itu Dibawa Ke Forum Senior Dan Senior Itulah Yang Kemudian Mungkin Dengan Pengalaman Di Partai Selama Ini Bisa Memberi Saran Kepada Pak Setnoff Kita Hitunglah Gampang Senior Mereka Yang Adakan Sekarang Baru Di Yosef Habibie Masih Yosef Kalah Akbar Tanjung Mungkin Dibawa Itu Ada Agung Laksono Ada Abu Risal Bakri Bahkan Ada Fam Idris Ginajar Kata Sasmita Masa Masa Gak Bisa Menyelesaikan Itu Kalau senior Itu Sepakat Meminta Pak SN Mundur Itu Lebih Baik Ketimbang Ada Rapat Luar Biasa Misalnya Kalau Untuk Penyelamatkan Golkar Tapi Kalau Kembali Ketemannya Bang Andi Di Sana Lebih Suka Lebih Menyelamatkan Perorangan Ya Mungkin Ya Akan Berjalan Aja Ini Tapi Situasi Oksimoron Akan Tetap Berjalan Saya Kira Oke Dan Itu Tidak Menguntukkan Bagi Golkar Sangat Tidak Menguntukkan Baik Oke Bukan Di Sinulingga Ya Saya Meneruskan Sedikit Informasi Saja Bahwa Hari Ini Informasi Yang Kita Terima Kemarin Ketua Dewan Pembina Atas Nama Dewan Pembina Akan Menemuin Pak Setia Novanto Untuk Menyampaikan Juga Mendorong Rekomendasi Yang Dibikin Oleh Tim Kajian Itu Pak Echal Nanti Mungkin Dikonfirmasi Karena Harusnya Hari Ini Informasi Yang Kita Terima Karena Penudaan Rapat Pleno Itu Juga Dikarenakan Itu Kalau Kita Bisa Cari Jalan Yang Baik Itu Jauh Lebih Bagus Nah Sembari Kita Merasa Berkepentingan Untuk Menjadikan Ini Momentum Membangun Kembali Sebuah Kesadaran Politik Khususnya Partai Golkar Yang Memang Tadi Dijelaskan Sama Bung Abbas Akarnya Kuat Tokoh-tokoh Politik Kuat Itu Iya Itu Nggak Bisa Dibantah Dan Tersebar Baik Penyebarannya Bagus Itu Itu Iya Tapi Kan Citra Di Ruang Publik Nya Kan Problem Nya Dari Sereformasi Itu Dorongan Masyarakat Soal-soal Korupsi Dan Seterusnya Itu Nah Sebenarnya Kalau Partai Golkar Itu Bisa Menyelesaikan Persoalan-persoalan Yang Mengemuka Di Ruang Publik Itu Yang Menjadi Kesadaran Publik Terhadap Apa Namanya Isu-isu Yang Paling Sensitif Hari Ini Itu Soal-soal Korupsi Itu Maka Saya Yakin Golkar Jauh Lebih Bisa Diharapkan Sebagai Sebuah Instrumen Politik Untuk Mendorong Semangat Kita Melakukan Sesuatu Yang Baik Bagi Bangsa Ini Sesuai Dengan Apa Yang Sudah Dicita-citakan Oleh Para Pendiri Bangsa Ini Jalan Politik Kan Dua Yang Satu Informal Artinya Memakai Peradaban Jadi Berdialog Dan Berbicara Hati-hati Itu Kan Juga Politik Tetapi Kalau Itu Mentok Kan Anda Kan Memilih Jalan Formal Ya Katakan Seperti Dikatakan Oleh Profesor Ibn Hamad Tadi Jalan Formal Mungkin Bisa Ada Rapat Rapat Pleno Jadi Berhenti Itu Kan Bisa Dia Mengundurkan Diri Dia Bisa Berhalangan Tetap Atau Diberhentikan Perangkatnya Ada Kan Kita Enggak Terus Kemudian Kalau Pegang Perangkat Kemudian Sedikit-sedikit Itu Ada Langkah-langkah Peradaban Tadi Itu Nah Rekomendasi Tim Itu Sebagai Sebuah Proses Membangun Peradaban Politik Yang Lebih Baik Tentu Enggak Bisa Terlalu Lama Ini Ya Partai Karena Sekali lagi Saya ingin Mengatakan Bahwa Kemenangan Kalau Itu Dianggap Sebagai Sebuah Kemenangan Status Hukum Pak Novanto Itu Kita Ucapkan Syukur Lah Buat Beliau Tapi Kan Buat Partai Golkar Tidak Buat Bangsa Dan Negara Ini Tidak Draw pun Tidak Ini Saya Kira Tidak Saya Kita Tidak Punya Hasil Survei Atau Polling Seperti Yang Pak Ichan Katakan Tadi Itu Habis Tapi Naluri Naluri Kita Sensitifitas Kita Melihat Akal Saya Mendengar Banyak Sekali Di Grup Grup Di Itu Segala Macam Bahasa Bahasa Yang Mungkin Kita Anggap Dramatis Tapi Menurut Saya Harus Dipertimbangkan Di Mana Ini Negeri Kalau Orang Orang Tidak Punya Harapan Terhadap Hukum Di Negeri Ini Saya Kira Kalau buruknya Proses Peradilan Kita Tidak Usah Ngomong Orang Juga Sama Sama Tahu Tinggal Karena Ini Berbahaya Kalau KPK Itu Salah Saya Kira Kepercayaan Publik Terhadap KPK Juga Bisa Rubuh Dan Kita Tidak Punya Harapan Lagi Ini Di Tengah Kesenjangan Sosial Ekonomi Yang Ada Di Indonesia Kemudian Ada Kesenjangan Dalam Penegakan Hukum Dan Di Tengah Pansus Angket Yang Lagi Bersemangat Dan Saya Kira Termasuk Pansus Angket Nanti Kita Harapkan Pleno Nanti Kita Juga Termasuk Yang Mendorong Supaya Golkar Menarik Apa Namanya Diri Dari Pansus Angket Yang Berkepanjangan Yang Kita Tidak Juga Banyak Katakanlah Terkait Kasus Pak Budi Gunawan Misalnya KPK Langsung Cepat Sekali Mengatakan Komisioner Tidak Melakukan Perlawanan Politik Misalnya Para Komisioner KPK Ini Kan Apa Mulut Nyinyir Sudah Ada Jurubicara Mereka Masih Nyinyir Yang Gak Penting Yang Diam Tapi Ketika Arief Ilham Zerajudin Langsung Seolah Kan Beda Sekali Kapasitasnya Bukan Sama Sama Orang Kuat Pak Echan Arief Ilham Zerajudin Itu Bukan Orang Kuat Mungkin Di Daerah Dia Kuat Tapi Disini Kan Pak BG BG Yang Ditetapkan Sebagai Tersangka Dalam Proses Kontestasi Calon Kapolri Menurut Saya Ini Buruk Sekali Terus Kemudian Kemarin Salah Satu Komisioner Lagi Nanti Kita Akan Ada Keputusan KPK Yang Tidak Mengecewakan Publik Kira-kira Begitu Ini Narasi Narasi Yang Dibangun Oleh Para Belum Kita Bilang Ada Nama Besar Ada Nama Kecil Jadi Pertemuan Kali Ini Juga Kalau Ada Kita Jadikan Sebagai Sebuah Himbawan Moral Kepada Komisioner KPK Ini Anda Itu Penegak Hukum Ya Bukan Artis Dan Bukan Politisi Kita Saja Yang Politisi Itu Mengukur Mana Yang Kita Layak Bicarakan Mana Yang Tidak Kita Layak Bicarakan Menurut Saya Seorang Komisioner KPK Itu Harus Terisolasi Dan Siap Hidup Menyepi Selama Kepengurusannya Selama Dia Menjabat Itu Irit Bicara Dan Dia Fokus Hukum Itu Fakta Fakta Saja Salah Katakan Salah Kalau Dalam Simbol Saya Nggak Ngerti Tutup Mata Kalau Ada Tokoh Besar Mengatakan Kalau Anakku Salah Anak Kuku Potong Tangannya Kalo Mencuri Kira-kira Begitu Hukum Itu Nggak Lihat Besar Nama-nama Besar Nama-nama Karena Gini Kita Teman-teman Media Ini Banyak Apa Yang Dalam Framing Dalam Kepalanya Itu Rangka Berpikir Mempengaruhi Berita-beritanya Para Penegak Hukum Menurut Saya Begitu Konstruksi Kepala Ini Penting Karena Itu Nanti Berpengaruh Terhadap Perlaku Dirinya Dalam Rangka Membawa Palu Hukum Itu Dia Sudah Bikin Framing Dalam Kepalanya Nama Besar Nama Kecil Nah Itu Jangan Dikira Secara Naratif Jangan Dianggap Itu Tidak Berpengaruh Terhadap Perlaku Oke Nah Itu Yang Saya Kira Penting Untuk Kita Sampaikan Juga Tapi Terakhir Saya Ingin Mengatakan Seburuk Buruk Itu Semua Kita Masih Punya Harapan Yang Jauh Lebih Besar Kepada KPK Ini Ketimbang Institusi Penegak Hukum Lainnya Sehingga Kita Masih Menganggap Ini The Best Among The Worst Bahwa Kita Masih Memerlukan Ini Mudah Mudah Ini Kita Kawal Dan Inilah Menjadi Benteng Terakhir Harapan Publik Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia Ini Terima Kasih Oke Terima Kasih Pak Andi Selingga Doktor Silahjudin Abbas Saya Kira Mengenai Keputusan Di Pengadilan Pra Peradilan Kemarin Itu Memang Sedikit Menjawab Apa Namanya Pertanyaan Besar Di Lingkungan Partai Golkar Mengenai Status Panofanto Tetapi Tidak Menjawab Aspek Substantif Dari Problem Yang Sedang Menghantui Partai Golkar Secara Keseluruhan Yang Perlu Dicatat Adalah Bahwa Pak SN Ini Hanya Salah Satu Saja Dari Sumber Defisit Kredibilitas Partai Golkar Saat Ini Meskipun Sumpangannya Besar Karena Beliau Pucuk Pimpinannya Yang Perhatikan Lagi Ini Soal Integritas Leadership Sampai Ke Daerah Juga Karena Infrastruktur Yang Dimiliki Golkar Itu Cukup Kuat Punya Historis Yang Kuat Tetapi Kalau Branding Partai Golkar Saat Ini Tidak Sejalan Dengan Ekspektasi Publik Tidak Cukup Meyakinkan Dan Tidak Memberikan Apa Namanya Tanda-tanda Ada Perbaikan Dalam Jangka Pendek Ini Maka Saya Kira Keinginan Golkar Untuk Rebound Di 2018 Dan 2019 Itu Akan Sulit Menurut Saya Tetapi Faktor Kontestasi Makro Juga Perlu Diperhatikan Hubungan Golkar Dengan Partai-partai Lain Dan Kompetensi Di Semua Tingkat Saya Kira Baik Di Pusat Maupun Daerah Itu Juga Akan Menentukan Seberapa Mulus Usaha Rebranding Dan Usaha Restrukturisasi Image Golkar Secara Keseluruhan Karena Misalnya Soal Pilihan Dukungan Golkar Pada Kepala-Kepala Daerah Misalnya Di 2018 Juga Akan Memberikan Sinyal Kepada Publik Figur Seperti Apa Yang Sedang Diperjuangkan Golkar Nilai-nilai Integritas Seperti Apa Yang Saat Ini Ingin Ditegakkan Golkar Di Dalam Masyarakat Indonesia Secara Umum Oke Ketua Kayi Yang Terima Terima Kasih Terkait Dengan Putusan Para Peradilan Pak SN Ini Yang Dikabulkan Sebenarnya Kalau kita Lihat Prosesnya Ini Sudah Sangat Terbuka Dan Publik Bisa Melihat Seperti Apa Proses Persidangan Yang Dilakukan Di PN Jakarta Selatan Berkaitan Dengan Putusan Memang Komisi Judicial Tidak Punya Kewenangan Untuk Menilai Benar Atau Salahnya Putusan Karena Itu Memang Sudah Bagian Dari Kemandirian Hakim Begitu Juga Komisi Judicial Tidak Bisa Menilai Benar Atau Salahnya Pertimbangan Hakim Tetapi Laporan Laporan Yang Masuk Kepada Komisi Judicial Itu Bisa Dijadikan Salah Satu Sumber Untuk Menilai Apakah Di Dalam Pertimbangan Atau Putusan Yang Dihasilkan Yang Kemudian Menimbulkan Prokontrol Di Masyarakat Itu Ada Unsur Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan Itu Bisa Dibagi Dua Unsur Perilaku Murni Misalnya Sebutlah Apakah Memang Pernah Berkomunikasi Dengan Pihak Luar Apakah Pernah Bertemu Buker Komunikasi Secara Melalui Telepon Atau Pertemuan Atau Unsur Unsur Yang Bersifat Teknis Judisial Teknis Judisial Misalnya Apakah Di Dalam Melakukan Pertimbangan Benar-benar Sesuai Dengan Kaidah Hukum Atau Tidak Kita Akan Menilai Semua Dan Karena Ini Menyangkut Perkara Yang Menyita Perhatian Publik Dan Menyangkut Nama Besar Tentu Kita Akan Memang Sudah Diprioritaskan Selama Persidangan Kita Lakukan Pemantauan Terus Menerus Saya Dari Manado Memantau Terus Karena Saya Pas Di Luar Kota Laporan Laporan Tiap Hari Datang Kepada Kami Intinya Sebenarnya Ini Salah Satu Perkara Yang Memang Kita Prioritaskan Untuk Diperiksa Tetapi Kita Harus Mengasumsikan Bahwa Hakim Belum Tentu Bersalah Dengan Catatan PCP Ini Memang Pernah Beberapa Kali Dilaporkan Dan Laporan 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 Kepada Kepada Kami Itu Tiga Diantaranya Juga Dinyatakan Tidak Bersalah Jadi Mungkin Ada Karakter Tertentu Dari Putusan PCP Ini Gitu Ya Saya Kira Begitu Oke Kita Kasih Aplaus Pada Mereka Semua Yang Terakhir Adalah Doktor Aidul Fitri Siada Ashari Ketua Komisi Judisial Dan Sebelumnya Ada Doktor Sirajudin Abas Seorang Peneliti Dari SM Parsi Dan Sebelumnya Lagi Bu Andi Sindulingga Ketua DPP Partai Golkar Di awal Tadi Yang Membuka Sesi Terakhir Kita Adalah Profesor Doktor Ibn Hamad Seorang Guru Besar Dari Universitas Indonesia Dalam Bidang Ilmu Komunikasi Ya Memang Setia Navanto Itu Luar Biasa Karena Judul Ini Pun Menjadi Sedikit Oksimoron Pasca Pra Peradilan Jadi Pasca Pra Peradilan Bagaimana nasib Partai Golkar Dan bagaimana nasib DPR Kita tunggu Perkembangan selanjutnya Saya Channel Lembah Sampai jumpa PSE Sampai jumpa PSE Umbung люp